Hai baking lover, selamat datang di channel Liss Ahmadi Di video kali ini, aku membuat roti manis coklat isi krim coklat Niatnya mau bikin roti yang lagi viral si Korean garlic cheese Tapi susah banget nyari daun parsley disini Jadi bikinnya yang mirip bentuknya aja Mau tau cara membuatnya? Yuk nonton terus video ini Langkah pertama, membuat adonan roti Disini aku pakai 300 gram tepung terigu protein tinggi Lalu 60 gram gula pasir 1 sendok makan ragi instan, pastikan raginya aktif ya Berikutnya 20 gram coklat bubuk Setengah sendok teh pelembut roti, ini opsional ya Kemudian ini diaduk rata Lalu masukkan 1 butir telur Selanjutnya 130 ml susu cair full cream Ini harus dingin ya susunya Masukkan susunya separuh dulu ya Sambil dilihat konsistensi adonan Lalu ini aku aduk sebentar pakai spiral Kemudian ini saya ulenin pakai tangan Ini tangan aku udah dicuci ya sebelum ulen adonan Masukkan kembali sisa susu cairnya Kemudian di ulen kembali Ini aku masukkan sisa susu yang terakhir Lalu di ulen kembali Kalau misalnya adonan kalian masih keras Silahkan ditambah sedikit demi sedikit air es ya Sambil dilihat konsistensi adonan Atau misalnya adonannya udah lembek Tapi sisa susunya masih ada Itu gak usah dimasukin lagi Pemakaian cairan dalam pembuatan roti Harus dimasukkan bertahap Karena tepung terigu itu konsistensinya beda-beda Nah selanjutnya Masukkan setengah sendok teh pasta coklat Cairkan dengan sedikit air Kira-kira 2 sendok makan Kemudian diaduk rata Lalu ini aku ulen kembali Pakai tangan Kemudian masukkan 60 gram margarin Ini aku masukkan bertahap Setelah adonan semua tercampur rata Aku lanjut pakai mixer ya Yang kuat mulen pakai tangan Silahkan dilanjut Sampai adonan menjadi kalis elastis Nah ini aku masukkan lagi Sisa margarin Kemudian aku mixer Pakai kecepatan tinggi sampai kalis elastis Ini contoh adonan yang kalis elastis Pas ditarik gak mudah sobek Kemudian adonan dibulatkan Mangkuknya jangan lupa diolesin margarin Agar adonan tidak lengket Lalu diamkan 10 menit sambil ditutup Setelah adonan didiamkan 10 menit Bagi adonan Disini aku timbang per adonannya 60 gram ya Nah untuk berat rotinya sesuai selera ya Setelah semua dibagi Bulatkan semua adonan Ini aku gilas dulu Agar gas yang ada di dalam adonan keluar Lalu aku bulatkan Nah ini udah semua ya Hasilnya 10 ditambah 1 yang kecil itu Ini ditutup Dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat Ini udah mengembang 2 kali lipat ya Saatnya mengoles permukaan adonan roti Untuk mengoles roti Aku pakai susu evaporasi Kalian bisa ganti dengan susu UHT Setelah semua rotinya dioles Nanti didiamkan dulu Sampai susunya meresap Kurang lebih 10 menit Sambil nunggu Panasin oven dulu Di suhu 190 derajat Aku pakai api bawah dulu Selama 5 menit Lanjut aku pakai api atas bawah Nah ini udah meresap ya Susunya Saatnya dipanggang Aku panggang selama 20 menit Pakai api atas bawah Kalau udah matang Segera keluarkan dari oven Lalu hentakkan agar rotinya Tidak kempes saat dingin Selagi roti masih panas Olesin permukaan roti Dengan margarin atau butter Kemudian aku pindahin ke rolling rack Agar rotinya cepat dingin Sambil nunggu rotinya dingin Aku mau buat krimnya dulu Aku pakai wipi krim bubuk 100 gram Air es 180 mili Lalu ini aku kocok Sampai kaku Ini aku tambahin Selai coklat 1 sendok makan Kemudian kocok kembali Hingga rata Lalu aku tambahin lagi Maize seres Secukupnya aja Kemudian ini diaduk rata Lalu masukkan ke peping bag Atau plastik segitiga Setelah roti dingin Belah bagian atas roti Jadi enam bagian Lalu isi dengan krim Tambahin sedikit mesese Seres untuk toppingnya Nah ini hasilnya seperti ini Ini rotinya sangat empuk Teksturnya juga sangat lembut Ini enak banget rotinya Kalian harus coba bikin ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu kembali di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya